Ukraina telah menerima komitmen dari Amerika Serikat soal pengiriman jet tempur F-16 Namun sederet masalah baru akan timbul jika nanti jet tersebut benar-benar tiba di Ukraina Salah satunya, personil Amerika yang bertugas memelihara F-16 juga turut menjadi target serangan Rusia Hal ini disampaikan mantan komandan Angkatan Udara Amerika, Lieutenant General Charlie Moore Menurutnya, Ukraina memang tidak punya pilihan selain mendatangkan personil dari negara NATO untuk merawat jet Masalahnya, pemeliharaan pesawat tempur F-16 terpilang cukup progen Hanya saja, pilihan ini menimbulkan risiko yang sangat besar Baru menyebut, personil yang bertugas merawat F-16 di Ukraina akan turut menjadi sasaran militer Rusia Pilihan masalah berikutnya, F-16 membutuhkan pangkalan terpusat Hal ini berbeda dengan pesawat Soviet yang dioperasikan Ukraina dari lokasi yang tersebar Menurut Moore, lokasi tunggal ini akan menjadi target yang menarik untuk serangan Rusia Sehingga tingkat keamanan di pangkalan juga harus ekstra ketat Para Ali menyarankan, pelatihan pilot Ukraina menerbangkan F-16 dapat diselesaikan dalam waktu beberapa bulan Namun faktanya, hingga kini, pelatihan belum juga dimulai Dari yang selalu dicantongkan pada Juni, mari kita mulai Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!